selamat menikmati pembagian kelas insekta menjadi urdu-urdu saya akan buat bagian seperti ini supaya gampang untuk menghapalkannya nah kelas insekta itu saya bagi dulu menjadi dua berdasarkan bersayap atau tidak bersayapnya yang tidak bersayap apterigota dan yang bersayap itu adalah terigota kita masuk ke apterigota atau yang tidak bersayap semua serangga yang tidak bersayap itu adalah ametabola maksudnya adalah dia tidak mengalami metamofosis sama sekali nah contohnya itu adalah ordo tisanura contoh dari ordo tisanura adalah putubuku atau lepisma sakarinam selain itu ada tiga lagi ordo yaitu kolembola dan dua lagi yang lainnya kita masuk ke yang bersayap atau terigota nah itu juga saya bagi dua yaitu exoterigota dan endoterigota kita masuk ke exoterigota dulu nah exoterigota ini sayap berasal dari tonjolan luar dinding tubuh semua yang masuk exoterigota itu mengalami hemimetabola atau metamofosis tidak sempurna kemudian saya bagi lagi menjadi dua ya berdasarkan sayapnya yaitu sayap tidak sama panjang dan sayap sama panjang yang sayap tidak sama panjang saya bagi lagi menjadi ada yang mulut menusuk dan mengisap itu termasuk ordo hemiptera contoh ordo hemiptera adalah walang sangit atau leptokorisa akuta kemudian ada ngengat, ada kutu busuk dan lain sebagainya nah yang sayap tidak sama panjang tapi mempunyai mulut, menggigit dan mengunyang itu termasuk ordo ortoptera contohnya adalah kecoa atau periplaneta americana kemudian belalang, jangkrik, gangsir dan lain-lain kemudian kita masuk ke sayap sama panjang ada yang memiliki sayap biasa yang memiliki mulut menusuk dan pengisap itu termasuk ordo hemiptera contohnya adalah tonggeret, warang hijau nah khusus untuk kutu, kutu daun persik maupun kutu kepala sebenarnya mereka tidak mempunyai sayap tapi nenek moyang mereka dulu mempunyai sayap tapi setelah mengalami evolusi sampai sekarang berarti dia tidak mempunyai sayap lagi jadi kutu, kutu kepala itu tidak mempunyai sayap kemudian yang sayap sama panjang tapi sayapnya berupa jala itu dia mempunyai mulut penggigit itu masuk dalam ordo odonata contohnya adalah cakung kemudian sayap sama panjang juga dan mempunyai mulut penggigit dan penuhnya termasuk ordo isoptera contohnya adalah rayap atau makrotermes spesies sekarang kita masuk ke subkelas endoterigota yaitu sayap berasal dari tonjolan dalam dinding tubuh semua endoterigota itu melakukan metamorfosis sempurna atau yang disebut dengan kolometabola nah kemudian saya bagi lagi menjadi sayap yang serangga yang memiliki sayap dua pasang ada yang memiliki sayap sepasang dan ada yang tidak memiliki sayap sama sekali nah yang sayap dua pasang ini ada yang sayap depannya sangat keras kemudian sayap belakangnya berupa selaput ini termasuk ordo choleoptera ini contohnya adalah kumbang kumbang kepik atau sosinela arkuata ada bubuk gaba, ada kutub beras dan lain-lain kemudian masih sayap dua pasang tapi sayap depan lebih besar kemudian dia memiliki tipe mulut penggigit atau penjilat ini termasuk ordo hymenoptera contohnya adalah semut rang-rang kemudian lebah madu atau apis indika kemudian ada tawon atau silokopalatipes kemudian masih sayap dua pasang yaitu sayapnya bersisik halus dan mempunyai mulut pengisap ini termasuk ordo lepidoptera contohnya adalah kupu-kupu kemudian rama-rama dan ular sutra nah sekarang kita masuk sayapnya cuma sepasang kenapa? karena sayap belakangnya menyusut dan terbentuk bulatan kecil atau yang disebut dengan halter dia mempunyai mulut penjilat dan pengisap atau menusuk dan pengisap contohnya adalah ordo diptera contoh ordo diptera adalah nyamuk nyamuk malaria, anoplas, alalat rumah, nyamuk biasa, dan lain-lain nah yang sekarang ini masuk yang tidak bersayap tapi kenapa dia masuk ke dalam terigota padahal dia tidak bersayap sama seperti kutu pada eksoteri gotang nenek moyangnya dulu mempunyai sayap tapi melakukan evolusi dan sampai saat ini tidak bersayap dia mempunyai mulut penusuk dan pengisap ini termasuk dalamnya adalah ordo siponaptera contoh ordo siponaptera itu adalah pinjal pinjal ini bisa hidup di tikus, manusia, kucing, maupun anjing nah pinjal di manusia itu hampir sama seperti kutu dia menyebabkan gatal-gatal pada kulit kepala tapi yang membedakannya adalah pinjal dia bermain tamofosis sempurna atau hulu metabola sedangkan kutu, kutu rambut atau pediculus humanus itu melakukan hemimetabola atau metamorfosis terima kasih selamat menikmati